Halo para bajuang skripsi, ketemu lagi dengan saya Tirta Masitama. Saat ini saya sedang dalam perjalanan pulang dari kota Mentok di Bangka Barat yang bersama tim setelah melakukan penelitian kerjasama Antra Binus University dan Pemda Bangka Barat. Luar biasa, saya bersama Prof. Sidarta ini yang membawa mobil sendiri. Maaf kalau mata saya menuju ke depan. Oh iya harus dong, harus fokus bro. Terima kasih banyak. Jadi Prof. Sidarta ini karena sukanya bawa mobil ya, jadi kita beruntung. Ada tim, ada Pak Ketua di sana, Pak Ahmad Sofian, ada Pak Sandi, dan ada Ibu Aini yang masih menikmati suasana pagi hari. Nah, karena kita di channel ini kita membahas tentang bagaimana sukses belajar di perguruan tinggi dan khususnya adalah menyelesaikan tugas-tugas akhir ya, skripsi, teks maupun disertasi. Sekarang saya mau cerita, mau berdiskusi dengan Prof. Sidarta, guru besar filsafat hukum Universitas Pina Nusantara tentang bagaimana mencari topik penelitian dari kunjungan-kunjungan di lapangan atau melihat dari fenomena-fenomena yang ada ya. Nah buat kalian semua yang kebetulan ada mahasiswa fakultas hukum atau jurusan hukum, nah, channel ini ternyata juga menyajikan nih kajian hukum ya, karena ada tamu kita Prof. Sidarta. Tidak hanya kita mendiskuskan soal hubungan internasional, bisnis gitu ya. Nah, ini Prof, kita ngobrol di sela-sela menyetir ya, tetap fokus ya. Ini tetap safety ya teman-teman ya, buat yang melihat channel ini, saya pegang kendali, saya juga menunjukkan jalan kepada Prof. Sidarta, Prof. Sidarta tetap fokus ke depan ya. Jadi jangan, apa namanya, diperkirakan yang negatif gitu ya. Atau kita bisa mengatur dengan baik. Nah, Prof. Sidarta salah satu hal yang penting dalam penelitian itu, misalnya kita bicara tentang penyusuran skripsi itu adalah bagaimana cara menemukan permasalahan penelitian ya. Atau mungkin kita awal dengan topik dulu deh. Nah, kalau dalam studi hukum gitu ya, atau dalam ilmu sosial umumnya gitu, dari mana kita bisa, atau bagaimana caranya menentukan topik penelitian yang menarik, yang bisa, apa namanya, researchable gitu, yang diteliti dengan baik. Gimana, Prof? Ya, hukum itu sering dianggap sebagai ilmu normatif gitu ya. Ilmu normatif, ya. Sehingga, ketika kita bicara kajian hukum, ya tetap ujung-ujungnya kita berharap ada perspektif normatifnya dalam problematika hukum. Ya. Nah, salah satu aspek hukum yang menarik adalah ketika kita melihat hukum itu terkait kepada kemungkinan penyimpangannya. Oke. Ketika kita melihat ada orang menyimpang dari ketentuan normatif, itu menjadi satu pemicu kita. Memiliki mengapa sesuatu yang seharusnya dilakukan, tapi kenyataannya tidak dilakukan. Nah, problemnya tentu saja, ada banyak yang bisa kita jadikan sebagai titik sorot di situ. Bisa jadi karena peraturannya sendiri tidak dibuat secara baik. Sehingga kita meneliti apa penyebab dari buruknya, perumusannya misalnya. Apakah kemungkinan ketika dibuat kurang mendapat dukungan dari penelitian empirik sebelumnya. Misalnya para legislator itu tidak membuat aturan dengan memperhatikan asli masyarakat, data yang berkembang, kurang melakukan studi misalnya. Atau ada motif, sesuatu motif yang kurang baik. Jadi di membuat aturan sekedar untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Nah, itu kan yang kita kritisi adalah ketentuan normatifnya. Ya, ya, ya. Tapi bisa saja buruknya aturan itu ya karena misalnya, secara teknis ada kesalahan dalam perumusan. Misalnya kata yang ditulis itu menjadi multitapsir gitu. Karena harus jelas ya kalau hukumnya, jangan multi interpretasi. Oke. Itu kalau dilihat dari aspek aturannya ya. Tapi bisa jadi penyebabnya bukan aspek aturan, tapi karena kelemahan dari lembaga yang menegakkan aturan itu. Misalnya kemenangan yang diberikan itu tidak mencukupi, sehingga mereka tidak bisa bergerak optimal gitu. Atau terjadi abuse of power di situ, kekuasaan yang disalahgunakan. Itu juga menjadi penyebab suatu fenomena hukum menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Jadi yang seharusnya tidak berjalan. Faktor lain bisa jadi karena budaya. Budaya ya? Bagaimana kalau budaya itu? Masyarakat yang belum mendukung. Jadi walaupun aturannya sudah baik, tapi masyarakat merasa aturan ini tidak menguntungkan kalau dijalankan gitu. Jadi bangka belitung ini kita melihat misalnya sebagai contoh, budaya masyarakat untuk tidak menghormati lingkungannya. Jadi lingkungan itu rusak karena mereka merasa ada sesuatu yang harus mereka eksploitasi. Dari tanah-tanah mereka ini ya? Misalnya potensi timah yang banyak itu menggoda mereka. Dan kita tahu dalam industri penambangan, lingkungan itu menjadi korban. Korban langsung dari eksploitasi. Tiga hal itu menjadi pintu masuk kita untuk meneliti. Apakah ada permasalahan di bidang perumusannya secara tekstual? Peraturannya? Atau karena aparatur? Aparatur atau lembaganya? Yang kurang berjalan dengan baik. Dan ini banyak faktor. Ya. Yang ketiga, karena budaya hukum masyarakat. Wah, luar biasa. Prof, kita harus bagi-bagi ini ya. Kita bicara fokus nih ya. Jadi, teman-teman para pejuang skripsi, terutama dari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, ada tiga poin tadi yang penting. Dari mana, bagaimana kita menemukan topik penelitian. Dan nanti akhirnya, pada permasalahan penelitian. Setelah kita lihat fenomena-fenomena. Tiga hal, jangan lupa ya. Aturannya, kelembagaan atau penegakan hukumnya, apatau aparaturnya. Yang ketiga adalah budaya yang berkembang dalam masyarakat. Karena, kita sosial, hukum, politik, itu berkembang di konteks masyarakat. Hidup bersama-sama dengan masyarakat. Nah, semoga bermanfaat. Prof Siddarta, terima kasih banyak. Prof Siddarta ini juga punya channel. Channel Siddarta. Ya, Prof. Seri Paparan Filsafat Hukum. Seri Paparan Filsafat Hukum. Jadi, Mas Bapak Kultus Hukum, jangan lama-lama lagi. Langsung mencari sekarang juga ya. Karena ini menunjukkan bagaimana, kalau kalian butuh informasi ya, kalau saya nggak bisa jawab tentang Fakultas Hukum, tentang sebuah perusahaan hukum, langsung saja di channelnya Prof Siddarta. Nanti ada satu lagi channel yang bagus juga ya. Jadi, Hukum Bidana ya. Yang lagi ada, tidur di belakang sana. Dr. Ahmad Sofyan. Cari aja. Dr. Ahmad Sofyan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Prof Siddarta, Prof Siddarta, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.